Dendam 9 Iblis Tua Jilid 5 Tiba-tiba, di antara beberapa orang yang mulai tertarik dan nonton perkelahian itu, muncul seorang kakek yang rambutnya sudah putih semua. Siapa berani mengganggu Cianci yang kun bentaknya halus dan dia pun melompat ke dalam kalangan perkelahian, tangannya yang hampir tak nampak tertutup lengan baju yang lebar dan panjang itu digerakkan dua kali ke arah Tai KWI dan JKWI. Angin yang kuat sekali menyambar dari lengan baju itu dan kedua orang yang menyerang suami istri itu terdorong dan terhoyung ke belakang. Mereka berdua maklum bahwa kakek yang membela suami istri itu memiliki kesaktian, maka tanpa banyak sikap lagi keduanya lalu berlompatan melarikan diri dengan cepat sekali. Tentu saja Cian Hwi dan istrinya merasa lega dan berterima kasih sekali kepada kakek yang amat lihai itu. Mereka memandang dengan penuh perhatian dan merasa kagum. Kakek itu usianya sekitar 65 tahun, rambutnya sudah putih semua dan wajahnya nampak tua sedangkan tubuhnya kecil kurus dan kelihatan ringkih. Siapa tahu, dia memiliki Sinkeng sedemikian hebatnya sehingga sekali menggerakkan tangan, hawap pukulannya membuat penjahat yang tangguh tadi terdorong dan terhoyung. Cian Hwi dan istrinya cepat memberi hormat kepadanya dan Cian Hwi berkata dengan suara yang mengandung rasa kagum dan hormat. Kami mengaturkan terima kasih kepada Lo Chiampuo yang telah menolong kami. Agaknya Lo Chiampuo sudah mengetahui bahwa saya bernama Cian Hwi dan ini istri saya, Chu Sui In. Bolehkah kami mengenal nama besar Lo Chiampuo yang mulia? Kakek itu tersenyum dan mengeluarkan suara tawa aneh dan lirih. Hehehe, namaku tidak ada artinya bagi Chiang Kun. Yang lebih penting Chiang Kun ketahui bahwa saya memang mencari Chiang Kun berdua istri karena saya membawa pesan dari sahabat baik saya Pek Liyongeng. Mendengar ini, Cian Hwi dan istrinya terkejut akan tetapi juga girang. Kiranya kakek Liha'i ini adalah sahabat Pek Liyongeng Tan Chin Hei. Pantas demikian lihainya. Akan tetapi karena di situ terdapat banyak orang yang berkumpul karena merasa tertarik oleh perkelahian tadi, Cian Hwi berkata, Lo Chiampuo, tidak leluasa untuk bicara di sini. Mari, kami persilakan Lo Chiampuo berkunjung ke rumah kami di mana kita dapat bicara dengan leluasa. Hehehe, begitu pun lebih baik, kakek itu mengangguk-angguk lalu mereka bertiga meninggalkan taman dan pergi ke rumah Panglima itu. Setelah mereka duduk di dalam ruangan tamu, Cian Hwi dan istrinya yang duduk berhadapan dengan kakek itu segera bertanya apakah pesan yang dibawa oleh kakek itu dari Pek Liyong, dan siapa pula nama kakek yang lihai itu. Hehehe, sudah saya katakan bahwa nama saya tidak ada artinya bagi Cian Hwi, kalian berdua. Nama saya Gan Ki dan saya adalah seorang sahabat baik dari Pek Liyongeng dan Hek Liyong Li. Pek Liyongeng yang mengutus saya mencari Cian Kun dan Nyonya. Apakah pesan itu, Gan Lo Chiampuo tanya Cian Hwi. Dia berpesan agar sekarang juga Jwi datang kepadanya. Dia berada dalam bahaya maut dan hanya Jwi yang akan dapat menyelamatkannya. Saya diutus menjemput Jwi dan sudah disediakan kereta untuk Jwi di luar pintu gerbang selatan kota Raja. Karena tidak ingin menarik perhatian orang, sengaja kereta itu saya tinggalkan di sana, siap untuk mengantar Jwi ke tempat Pek Liyongeng berada. Tentu saja suami istri itu terkejut bukan main mendengar bahwa Pek Liyongeng berada dalam bahaya maut. Di mana dia sekarang Sui In tak dapat menahan kecemasan hatinya dan bertanya. Bagaimanapun juga, Pek Liyongeng merupakan orang yang pernah menjadi kekasihnya dan ia tidak pernah dapat melupakan pendekar itu. Di suatu tempat di Lembah Wang Ho. Marilah kita segera berangkat, saya khawatir kita akan terlambat, kakek itu mendesak. Cian Hui teringat akan sesuatu. Lo Cian Puan, kalau Pek Liyong berada dalam bahaya maut, kenapa Lo Cian Puan mencari kami, bukan mencari Liyong Li? Liyong Li? Ah, kau maksudkan Hek Liyong Li Cian Kun? Ia tidak berada di tempat tinggalnya dan menurut Pek Liyongeng, Hek Liyong Li juga terancam maut. Karena itu, marilah cepat-cepat kita pergi agar jangan terlambat, Cian Kun. Sebaiknya Cian Kun pergi berdua seperti pesan Pek Liyongeng, jangan bawa pasukan pengawal karena hal ini tentu akan diketahui oleh pihak musuh dan celakalah Pek Liyongeng. Suami istri itu saling pandang, wajah Sui In membayangkan kecemasan. Mari kita cepat pergi dan menolongnya kata nyonya muda itu. Mari, kita berkemas dulu. Harap Lo Cian Puan menunggu sebentar di sini, kami hendak membuat persiapan dan berkemas, kata Cian Hui. Kakek itu mengangguk sambil tersenyum dan suami istri itu masuk ke dalam. Setelah tiba di dalam, Cian Hui menarik tangan istrinya diajak ke belakang. Aku curiga kepadanya, kita harus membuat persiapan, bisiknya dan dia pun menulis surat dengan cepat, memanggil kepala penjaga lalu menyerahkan surat itu dengan pesan agar cepat-cepat surat itu diserahkan kepada Teng Gun atau Teng Cian Kun. Setelah kepala penjaga itu pergi dengan cepat, dia dan istrinya lalu membawa bekal dan tidak lupa mereka mempersiapkan pedang dan senjata rahasia, juga obat-obatan. Sui In memesan kepada pelayan agar menjaga Cian Hang baik-baik dan agar para pengawal menjaga keselamatan anak itu, barulah mereka pergi ke ruangan tamu kembali dan disambut dengan senyum gembira oleh kakek rambut putih itu. Bagus, Jiwi tidak membuang-buang waktu. Mari kita cepat berangkat katanya dan suaranya terdengar gembira. Akan tetapi agar tidak menarik perhatian, kita jangan terlalu cepat berjalan selama berada dalam kota, kata Cian Hui. Ketahuilah, lo Cian Pua, saya mempunyai tugas pekerjaan, akan tetapi terpaksa saya tinggalkan demi menolong Pek Liyongeng, sahabat baik kami. Kakek itu mengangguk-angguk. Saya tahu, kalau bukan sahabat baik, tentu Pek Liyongeng tidak menyuruh saya mencari Jiwi. Mereka bertiga lalu keluar dari rumah Cian Hui dan berjalan dengan santai menuju ke selatan, ke arah pintu gerbang selatan. Tidak nampak ketegangan di wajah Cian Hui, apalagi ketika dia melihat beberapa orang dalam penyamaran mengamati mereka, yaitu para jagoan istana yang menjadi sahabat-sahabatnya. Kiranya Teng Chiang Kun, pembantunya yang setia, dapat bekerja dengan cepat sekali sesuai dengan isi suratnya yang dikirimkannya tadi. Tidak terjadi sesuatu selama mereka melakukan perjalanan santai menuju ke pintu gerbang selatan. Setelah keluar dari pintu gerbang, kakek itu berkata, Kami telah mempersiapkan sebuah kereta untuk melanjutkan perjalanan. Di sana keretanya, Chiang Kun, dia menunjuk ke kiri, ke lorong yang menyimpang dari jalan raya. Cian Hui dan Sui In mengikutinya memasuki lorong yang sepi itu, dan dari jauh nampak sebuah kereta sudah menanti. Tempat itu memang sepi, apalagi cuaca mulai gelap remang-remang. Ketika sudah tiba di dekat kereta, suami istri itu melihat dua orang berada di atas kereta, di bangku kusir dan mereka terkejut. Bukan main mengenal bahwa mereka itu bukan lain adalah si tinggi besar muka hitam dan si gendut yang tadi menyerang mereka di dalam taman. Hei, apa artinya ini seru Cian Hui dan bersama istrinya dia pun memutar tubuh untuk menghadapi kakek yang mengaku bernama Gan Ki. Kakek itu berdiri menyeringai dan kini wajahnya yang nampak tua dan ringkih itu kelihatan licik dan kejam. Artinya, kalian berdua menjadi tawanan kami. Siapakah hengka sebenarnya dan mengapa pula hendak menawan kami Cian Hui bertanya dengan suara lantang karena marah. Kini kakek yang sudah merasa yakin akan keberhasilannya, tertawa mengejek. Hahaha, namaku memang Gan Ki walaupun tak pernah aku mempergunakan nama kecil itu. Dunia Kang Ou mengenalku sebagai P.B.W.E. Coa Ong, Raja Ular Rekor Putih. Cian Hui terkejut. Seorang di antara Kiyulomo? Hehehe, engkau memang cerdik, Cian Cian Kun. Memang benar sekali dugaanmu itu. Lalu mengapa engkau menawan kami? Agar Pek Klyongeng dan Hek Klyongli datang untuk menolong kalian. Bukankah kalian sahabat-sahabat baik mereka? Kalian kami tawan untuk menjadi umpan. Setelah dapat ikannya, kalian akan kami bebaskan. Tidak sudi kami dijadikan umpan bentak Cuswi In marah dan ia sudah mencabut pedangnya, diikuti suaminya yang juga mencabut pedang. Kalian hendak melawan? Haha, menghadapi Tai Kwei dan Ji Kwei saja kalian tidak mampu menang, dan kalian hendak melawan aku? Cian Hui dan Cuswi In yang sudah marah sekali tidak peduli dan menerjang kakek itu dengan pedang mereka. Pek Bwe Coa Ong tersenyum dan tubuhnya membuat gerakan seperti ular, lalu kedua lengannya didorongkan ke depan menyambut serangan itu. Wuuut angin dasyat menyambut suami istri itu dan betapapun mereka sudah mengerahkan Sien Keng mempertahankan diri, tetap saja Cian Hui terjengkang dan Cuswi In yang lebih tangguh, terdorong ke belakang dan terhuyung. Cian Hui cepat mengeluarkan peluit kecil dan meniupnya. Terdengar suara nyaring dan belasan bayangan berkelebat. Mereka adalah jagoan-jagoan istana yang sudah berloncatan keluar dengan senjata di tangan dan di belakang mereka masih nampak puluhan orang prajurit. Melihat ini, Pek Bwe Coa Ong terkejut, dan dua orang dari Taisan Ngo Kwei juga terbelalak. Sama sekali tidak mereka sangka bahwa suami istri yang sudah mereka jebak itu berbalik memasang perangkap bagi mereka. Melihat bahwa keadaannya menjadi berbahaya karena dia pun maklum bahwa jagoan-jagoan dari kota Raja amat lihai dan jumlah mereka amat banyak. Kakek itu mengeluarkan teriakan nyaring memberi isyarat kepada dua orang pembantunya dan mereka pun berlompatan melarikan diri dengan cepat sekali, meninggalkan kereta dan kuda mereka. Mereka hanya bermaksud menawan suami istri itu untuk dijadikan umpan. Usaha mereka telah gagal maka mereka tidak ingin terlibat dalam perkelahian dan permusuhan melawan pasukan keamanan pemerintah. Tianhui dan istrinya segera pulang dengan hati lega, akan tetapi setelah tiba di rumah, Sui In bertanya, Bagaimana engkau bisa tahu bahwa dia berniat jahat dan telah mengerahkan bala bantuan? Tianhui menghela nafas. Berkat pengalamanku selama bertahun-tahun, aku selalu waspada dan teliti. Ada banyak hal yang ganjil ketika kakek itu bercerita tentang Pek Liongeng. Pertama kalau dia memang mencariku, bagaimana kita dapat bertemu dengan dia di taman, tepat pada saat kita diserang kedua orang itu. Kebetulan yang agaknya disengaja atau diatur. Kalau benar dia mencariku untuk menyampaikan pesan dari Pek Liongeng tentu dia akan langsung saja datang ke rumah, bukan berkeliaran di taman. Kedua, kalau benar Pek Liongeng membutuhkan bantuan kita, tentu dia akan mengirim surat, bukan secara lisan. Ketiga, kakek itu memiliki kepandayan tinggi, kalau dia benar sahabat baik dari Pek Liongeng, mengapa dia jauh-jauh mencari kita dan bukan dia sendiri saja yang menolong Pek Liong. Kepandayanya jauh di atas kita, lalu mencari kita apa gunanya? Keempat, dia bilang menyiapkan kereta untuk kita, dan tidak ingin menarik perhatian maka keretanya ditinggalkan di luar pintu gerbang. Hal ini tidak masuk di akal. Kalau kedatangannya bermaksud baik, kenapa dia menjauhkan perhatian orang? Pendeknya, banyak sekali pada dirinya yang menimbulkan kecurigaan, Maka ketika kita masuk untuk berkemas, aku mengirim surat kepada Teng Chiang Kun agar dia mengirim bala bantuan yang kuat dan memasang barisan pendam di luar pintu gerbang, melihat perkembangan. Istrinya mengangguk-angguk dan memandang kagum kepada suaminya, engkau memang cerdik sekali. Kalau begitu, jelas bahwa Pek Liong dan Liong Li sebenarnya tidak berada dalam ancaman bahaya maut. Engkau keliru. Kakek itu adalah Pek Bwe Coa Ong, seorang di antara sembilan iblis tua. Setauku, Pek Liong dan Liong Li telah membunuh empat orang di antara mereka, dan dua orang lagi, yaitu Lam San Siang Kwei, sepasang iblis Gunung Selatan, telah lebih dahulu tewas. Jadi sisanya tinggal tiga orang lagi, yaitu Pek Bwe Coa Ong, Kim Bitsyu Chai dan Ang Isian Li. Mereka adalah orang-orang yang amat lihai dan berbahaya sekali. Siapa tahu mereka bertiga itu kini bersatu untuk membalas dendam atas kematian rekan-rekan mereka. Kalau mereka gagal menawan kita untuk dijadikan umpan, tentu mereka akan mempergunakan Caroline untuk membalas dendam kepada Pek Liong dan Liong Li. Dan aku harus cepat memberi kabar untuk memperingatkan mereka akan ancaman ini. Engkau hendak pergi berkunjung kepada Pek Liong dan Liong Li? Akan tetapi, hal itu berbahaya sekali karena Pek Bwe Coa Ong dan kawan-kawannya tentu akan berusaha menangkapmu. Tian Hui menggeleng kepala. Aku sudah mereka kenal, aku akan menyuruh seorang pembantu yang cerdik untuk membawa suratku kepada Pek Liong, dan seorang pembantu lagi ku suruh mengantar surat kepada Liong Li. Demikianlah, malam hari itu juga Tian Hui membuat dua buah surat dan menyuruh anak buah yang pandai, seorang pergi ke dusun Pek Wabun mencari Pek Liong Eng, dan seorang lagi pergi ke kota Lok yang mencari He Liong Li. He Liong Li Li Kim Chu duduk seorang diri di ruangan dalam rumahnya. Ia duduk senaknya, mengangkat kedua kaki yang ditekuk lututnya ke atas kursi, nongkrong seorang diri di pagi hari itu. Rambutnya masih kusut, pakaiannya juga kacau dan tidak rapi karena ia baru saja bangun tidur dan belum sempat mandi dan bertukar pakaian karena pagi-pagi sudah disibukan dengan termenung seorang diri. Kadang-kadang ia menggosok-gosok hidungnya yang tidak gatal dan kesibukan menggosok hidung ini bagi yang sudah mengenalnya menjadi tanda bahwa wanita cantik jelita yang gagah perkasa ini sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri, sedang mengerjakan kecerdasan otaknya untuk memecahkan persoalan yang rumit. Dan memang Liong Li sedang termenung memikirkan semua peristiwa yang menimpa dirinya. Ia sudah mengerahkan semua pembantunya, beberapa hari yang lalu ia membawa sembilan orang pembantunya, semua bersenjata lengkap, mendaki puncak. Taisan hendak menyerbu sarang Taisan Ngo KWI. Akan tetapi, ternyata yang disergapnya hanyalah sarang yang kosong belaka. Semua burung sudah meninggalkan sarang, atau lebih tepat lagi, semua serigala telah meninggalkan sarang mereka. Tak seorang pun dari Taisan Ngo KWI maupun anak buah mereka dapat ia temukan. Saking kecewa dan marahnya, Liong Li dan anak buahnya membakar sarang itu sampai habis rata dengan tanah. Akan tetapi perbuatan itu masih belum menenangkan hatinya. Jelas bahwa Taisan Ngo KWI memusuhinya karena hendak membalas dendam kematian guru mereka, yaitu Xiao Bin Chiu KWI. Akan tetapi, agaknya mereka tidak berdiri sendiri. Nenek Pesolek yang lihai itu tentu yang menjadi dalangnya dan ia tidak mengenal nenek itu. Tidak tahu pula di mana sekarang mereka berada. Dan selama ia belum dapat membasmi mereka, tentu ia akan selalu terancam. Sekarang pun ia melarang anak buahnya keluar seorang diri. Tidak aman bagi mereka. Dianca musuh yang bergerak secara bersembunyi sungguh tidak mengenakan hati, selalu tegang dan harus waspada setiap saat. Ia harus dapat menghancurkan mereka. Akan tetapi di mana mereka? Ia teringat kepada Pek Liong. Kenapa belum juga ada balasan dari Pek Liong? Tiba-tiba daun pintu ruangan itu diketuk seorang pembantunya. Ang HWA yang berpakaian serba merah itu muncul. Li Hiyap ada seorang tamu hendak bertemu dengan Li Hiyap, katanya dia membawa surat dari Song Tek Hin dan Kam Santing. Li Yong Li mengerutkan alisnya. Terlalu banyak nama yang dikenalnya, maka untuk mengingat dua nama itu ia harus menggali ingatannya. Kemudian ia teringat. Song Tek Hin adalah pemuda tegap tampan yang dikenalnya lima tahun yang lalu, dan Kam Santing adalah seorang pemuda ramping tegap kokoh kuat, perenang dan penyelam tangguh di Telaga Poyang itu yang dikenalnya tiga tahun yang lalu. Kedua pemuda itu adalah sahabat-sahabat baiknya, bukan sekadar sahabat malah, mereka pernah menjadi kekasihnya dan teringat kepada mereka mendatangkan kehangatan di hatinya. Suruh dia menunggu di ruangan tamu dan ingat, jaga dia baik-baik, awasi gerak-geriknya dan cegah sesuatu terjadi kepadanya. Aku mau mandi sebentar. Ang Hwa mengangguk dan pergi. Li Yong Li cepat mandi air dingin dan tak lama kemudian ia telah memasuki ruangan tamu dengan wajah segar dan pakaian yang rapi, pakaian serbah hitam yang selalu menutupi tubuhnya. Seorang laki-laki berusia 50 tahun, melihat pakaiannya tentu seorang desa, bangkit dari tempat duduknya dan memandang kepada Li Yong Li dengan kagum. Biarpun ia berhadapan dengan seorang dusun yang sederhana, namun karena orang itu menjadi tamunya, Li Yong Li cepat mengangkat kedua tangan, depan dada, lalu berkata, Apakah paman hendak bertemu dengan saya? Pria itu nampak bingung. Saya ingin berjumpa dengan, yang namanya Hek Li Yong Li. Li Yong Li tersenyum. Jelas bahwa orang ini belum pernah melihatnya, juga agaknya tidak tahu bahwa Hek Li Yong Li adalah sebuah julukan. Orang ini jelas seorang petani sederhana biasa, sehingga semakin menarik mengapa orang seperti ini hendak bertemu dengannya. Akulah Hek Li Yong Li, paman. Ada keperluan apakah paman hendak bertemu dengan aku? Dengan gugup orang itu mengeluarkan dua sampul surat dari dalam saku bajunya, aku hendak menyampaikan surat dari Song Tek Hin dan Kam Santing. Demikian cepat dia mengucapkan dua nama itu seolah-olah dua nama itu telah dihafalkan berulang kali. Dia menyerahkan dua sampul surat itu kepada Li Yong Li yang menerimanya. Dua macam tulisan tangan di luar sampul yang menyebutkan namanya dengan jelas, nama berikut julukannya, yaitu Hek Li Yong Li Kim Chu. Tentu saja ia tidak mengenal bagaimana bentuk tulisan dua orang pria itu, dan tidak tahu apakah dua sampul surat ini benar dari mereka ataukah hanya tulisan palsu. Ia mengangkat mengamati wajah yang sederhana itu. Siapakah namamu, Paman? Namaku? Namaku thank you, Nona. Tempat tinggal Paman? Di luar kota ini, sebelah barat, dekat sungai. Aku seorang petani, juga nelayan. Paman mengenal Song Tek Hin dan Kam Santing. Petani itu menggeleng kepala. Sama sekali tidak mengenal mereka, melihat pun belum. Lalu bagaimana surat-surat ini? Aku menerimanya dari seorang laki-laki. Malam tadi ketika aku sedang menjala ikan di pantai sungai, muncul seorang laki-laki dan dia menyerahkan dua buah surat ini kepadaku dengan pesan agar aku menyampaikannya kepada Hek Li Yong Li yang tinggal di rumah ini. Paman begitu taat kepadanya. Siapakah dia yang menyerahkan surat itu? Aku tidak tahu, Nona. Dia menyerahkan dua buah surat ini dan aku diberi upah sepotong perak dengan pesan agar aku menyampaikan surat-surat ini dan jangan melupakan nama-nama pengirimnya. Karena hari telah malam, maka aku menunda sampai pagi ini. Li Yong Li mengangguk-angguk, memuji kecerdikan si pengirim surat. Apakah Paman dapat menceritakan bagaimana rupanya orang itu? Malam itu gelap sekali di tepi sungai, Nona. Aku tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, hanya dia seorang laki-laki yang bertubuh tinggi besar. Itu saja yang ku ketahui. Kembali Li Yong Li mengangguk-angguk karena ia sudah menduga demikian. Kiranya tidak ada yang dapat ia harapkan memperoleh keterangan dari orang ini, maka ia pun mengeluarkan sepotong perak dan menyerahkan kepadanya. Ini hadiah untukmu, Paman. Kalau orang itu muncul lagi dan Paman mengenalnya, harap Paman suka cepat memberitahu kepadaku, dan aku akan memberi hadiah yang lebih banyak. Wajah itu berseri dan tangan itu gemetar ketika menerima sepotong perak itu. Selama hidupnya, baru dua kali ini dia melihat sepotong perak yang amat berharga, yaitu malam tadi dan pagi ini. Dia mengangguk-angguk mengucapkan terima kasih dan berjanji akan memenuhi permintaan Li Yong Li. Kemudian dia pamit dan meninggalkan runah itu dengan hati yang gembira bukan main. Dalam waktu singkat dia telah memperoleh hasil melebih hasil dia bekerja selama dua bulan. Dengan tenang Li Yong Li membuka sampul surat dan membacanya sambil tetap duduk di ruangan tamu itu, tenggelam ke dalam sebuah kursi yang besar. Alisnya berkerut ketika membaca dua buah surat itu. Tulisan tangannya berbeda, akan tetapi isinya senada, yaitu keduanya mengatakan bahwa mereka telah menjadi tawanan musuh di lembah Wang Ho dan kalau ia tidak segera datang menolong mereka, tentu mereka akan dibunuh. Li Yong Li menggosok-gosok hidungnya, kedua matanya terpejam. Ia membayangkan dua orang pemuda itu, terutama watak mereka. Sung Teghin adalah seorang pemuda yang memiliki ilmu silat yang cukup liai, berjiwa pendekar. Sama sekali bukan seorang yang berwatak pengecut dan takut mati. Apalagi Kam Santing. Penyelam yang gagah ini seorang yang jantan, biarpun ilmu silatnya tidaklah sehebat ilmunya menyelam, namun dia berhati baja dan pemberani. Juga sama sekali bukan seorang pengecut. Kesimpulannya adalah bahwa ada dua kemungkinan. Surat ini bukan tulisan mereka, atau kalau benar tulisan mereka, tentu ada sesuatu yang memaksa mereka menulis surat seperti ini. Dan jelas ini merupakah suatu jebakan baginya. Tentu pihak penulis surat palsu, atau pihak penawan kedua orang pemuda itu sengaja memancingnya datang ke lembah wangho dan sudah bersiap-siap untuk mencelakakannya. Ada dua hal yang mempertebal dugaannya bahwa ini bukan surat palsu. Pertama, siapakah orangnya yang tahu bahwa kedua orang pemuda ini merupakan orang-orang yang dekat dengan hatinya sehingga kalau mereka ditawan, tentu ia akan mencoba untuk menolong mereka. Kedua, mengapa kedua orang pemuda ini yang dipilih untuk dijadikan umpan baginya? Jelas, ada musuh-musuhnya yang menggunakan siasat ini untuk memancingnya masuk ke dalam perangkap. Ini tentu ada hubungannya dengan gangguan yang dilakukan orang kepadanya beberapa hari yang lalu. Taesan Ngo Kaui Dan nenek itu, Liong Li menggosok-gosok hidungnya lagi. Ia mengingat kembali peristiwa apa yang mempertemukan ia dengan kedua orang pemuda itu. Ia bertemu dengan Song Tek Hin ketika ia bersama Pek Liong membasmi gerombolan yang dipimpin Heksim Lomo, seorang di antara Kyo Lomo, sembilan iblis tua. Dan ia bertemu dengan Kam Santing ketika ia bersama Pek Liong membasmi gerombolan yang dipimpin oleh Siaubin Chiu Kaui, juga seorang di antara Kyo Lomo dalam peristiwa perebutan patung emas. Ah, dua peristiwa yang didalangi oleh tokoh-tokoh Kyo Lomo. Berarti Kyo Lomo berdiri di belakang ini. Apalagi Taesan Ngo Kaui yang mencoba untuk mengganggu rumahnya juga merupakan murid-murid mendiang Siaubin Chiu Kaui. Liong Li menggosok-gosok hidungnya yang kecil mancung sampai menjadi kemarahan. Kini seluruh perhatian dan ingatannya ia kerahkan untuk mengingat tentang keadaan Kyo Lomo. Ia pernah bersama Pek Liong melakukan penyelidikan, mencari keterangan di dunia Kang Ong tentang Kyo Lomo. Mereka itu terdiri dari sembilan orang tokoh sesat yang amat terkenal, lihai dan jahat sekali. Dan biarpun mereka berdiri sendiri-sendiri, namun ada semacam ikatan di antara mereka, semacam setia kawan yang membuat mereka dijuluki sembilan iblis tua. Dua orang di antara mereka yaitu Lamsan Siang Kaui, sepasang iblis gunung selatan, telah tewas ketika bentrok dengan pasukan yang dipimpin para jagawan istana, belasan tahun yang lalu. Kemudian ia bersama Pek Liong telah menewaskan empat orang di antara mereka, yaitu Heksim Lomo, iblis tua berhati hitam, Siau Bin Chiu Kaui, setan arak muka tertawa, Lam Hai Moong, raja iblis lautan selatan, dan Tia Tau Kui Bo, siang iblis kepala besi. Jadi sekarang, yang masih hidup tinggal tiga orang lagi di antara sembilan iblis tua, yaitu Kim Pitsiu Chai, Sastrawan Penak Mas, Ang Isian Li, Dewi Pakaian Merah, dan Pebewe Coa Ong, Raja Ular Rekor Putih. Ang Isian Li. Ah, kenapa ia begitu bodoh? Liong Li menepuk kepalanya sendiri. Tentu saja. Nenek berpakaian merah yang pesolek itu, siapa lagi kalau bukan Ang Isian Li, seorang di antara Kiu Lomo? Pantas begitu kuah. Jelaslah sekarang, tentu sisa dari Kiu Lomo yang berada di balik semua peristiwa ini. Kalau ketiga iblis tua itu masih hidup dan kini berusaha membalas dendam atas kematian empat orang iblis tua, tidak mengherankan kalau mereka itu menawan Song Tek Hin dan Kam Santing. Agaknya mereka telah mengetahui akan semua peristiwa kematian saudara-saudara atau rekan-rekan mereka, melakukan penyelidikan dan tahu bahwa kedua pemuda itu terlibat dalam urusan pembasmian tokoh-tokoh Kiu Lomo itu. Liong Li kembali mengingat-ingat. Belum lama ini, ketika ia dan Pek Liong membasmi Lam Hai Mo Ong dan Tia Tau Kui Bo, ada pula seorang pria yang terlibat, yaitu Cian Hui atau Cian Cian Kun, Panglima Muda di Kota Raja. Apakah dia juga menjadi sasaran tiga orang dari Kiu Lomo? Liong Li mengepal tinju. Bagaimanapun juga, merupakan jebakan atau tantangan, betapapun besar bahaya yang ia hadapi, ia harus menolong dua orang pemuda itu. Tidak mungkin ia membiarkan mereka berkorban karena perbuatan ia dan Pek Liong. Ah, Pek Liong tentu akan melakukan hal yang sama. Ia mengenal benar isi hati Pek Liong. Tiba-tiba ia teringat kembali. Kalau ia mengalami serangan, dan kini menerima surat-surat yang agaknya merupakan umpan perangkap baginya, tentu Pek Liong juga tidak akan dilupakan oleh Sisa Kiu Lomo. Apakah Pek Liong juga mengalami serangan seperti yang ia alami? Dan menerima surat-surat seperti ini? Tidak, ia tidak akan menanti surat balasan dari Pek Liong. Akan terlalu lama dan ia khawatir terlambat. Ia harus segera pergi menolong dua orang pemuda itu, dan sembilan anak buahnya sudah lebih dari cukup untuk membantunya. Liong Li lalu memanggil sembilan orang pembantunya. Dengan cepat mereka berdatangan dan sepuluh orang gadis-gadis cantik itu mengadakan perundingan di dalam kamar rahasia di rumah besar itu. Liong Li mengatur rencana siasatnya untuk melakukan penyelidikan di Lembah Wonho dan membagi-bagi tugas. Sembilan orang anak buahnya memperhatikan dan mencatat dalam hati semua tugas yang diserahkan kepada mereka. Kemudian mereka membuat persiapan dan berkemas. Liong Li sendiri membuat sehelai surat untuk Pek Liong dan ia meletakkan surat itu di tempat rahasia depan rumahnya, tempat rahasia yang hanya diketahui oleh ia dan Pek Liong berdua. Lalu sehelai surat lagi ia buat untuk Tianhui dan surat ini ia titipkan kepada seorang anak tetangga yang biasa ia suruh-suruh, seorang anak yang cerdik dengan pesan kalau ada seseorang yang gambarannya seperti Tianhui, agar surat itu diserahkan setelah orang itu mengaku siapa namanya. Pada hari itu juga, berangkatlah Liong Li dan sembilan orang pembantunya. Akan tetapi, kalau ada orang mengintai di sekitar tempat itu, tidak nampak sepuluh orang wanita yang pergi bersama, karena masing-masing mengambil jalan sendiri melalui pintu-pintu dan lorong-lorong rahasia. Hanya nampak Liong Li seorang yang meninggalkan pekarangan rumahnya dengan langkah santai. Tepat seperti dugaan Liong Li, Pek Liong juga menerima surat yang senada. Hanya saja, pendekar ini menerima jauh lebih lama daripada Liong Li menerimanya karena tempat tinggal Pek Liong jauh di selatan. Ketika Pek Liong menyuruh pembantunya menyelidiki daerah sungai Yang Che di mana mendiang Tianhe Xianghou meraja lelah, dia tidak mendapatkan keterangan yang meyakinkan. Dia tetap tidak percaya kalau Tianhe Xianghou memusuhinya tanpa ada yang mendalangi mereka, karena dua orang sesat setingkat mereka itu tidak. Mungkin akan berani mengusiknya tanpa ada pendorong yang lebih kuat. Akan tetapi mereka telah lewas dan pembantunya tidak berhasil mendapat keterangan siapa kiranya yang merupakan pendukung mereka. Kemudian datanglah surat dari Liong Li. Ketika dibacanya surat itu yang menceritakan tentang peristiwa yang dialami orang yang paling dipuja, paling dicinta, paling dihormati dan diharganya di seluruh dunia itu, Pek Liyong tersenyum. Tak salah dugaannya. Serangan dan gangguan itu bukan hanya menimpa dirinya sendiri. Bahkan Liong Li tertimpa lebih hebat lagi. Dia pun mengangguk-angguk ketika membaca bahwa yang mengganggu Liong Li adalah Tai San Ngo Kwei, murid-murid dari mendiang Xiao Bin Chiu Kwei. Pek Liyong merabah-rabah dagunya sambil melamun. Inilah ciri khasnya kalau dia sedang menggunakan daya pikirannya untuk memecahkan sesuatu. Murid-murid Xiao Bin Chiu Kwei, berarti ada hubungannya dengan Kiu Lomo. Sudah tiga kali dia dan Liong Li bentrok dengan Kiu Lomo. Bentrokan pertama membuat mereka berhasil menewaskan Heksim Lomo, bentrokan kedua mereka menewaskan Xiao Bin Chiu Kwei, dan dalam bentrokan terakhir, yang ketiga kalinya mereka menewaskan Lem Hai Mo Ong dan Tia Tau Kui Bo. Dia lalu berpikir apakah Tiantai Xiang Ho juga mempunyai hubungan dengan Kiu Lomo? Jelas bahwa bukan Liong Li saja yang diincar musuh. Dia sendiri pun menjadi sasaran musuh, yang belum diketahuinya siapa penggerak dari Xiang Ho itulah. Entah siapa Pou Bou Ki, kakak dari Nona Pou Bou Tan, dibunuh orang karena bentuk tubuh dan wajahnya mirip dia. Mungkin pembunuhnya adalah Tiantai Xiang Ho. Dan dia sendiri didatangi orang yang tewas dalam rumahnya, terjebak alat rahasia sehingga terjepit kepalanya dan hancur wajahnya sehingga tidak dapat dikenali siapa. Jelas bahwa Liong Li dan dia sedang diincar oleh orang-orang yang menghendaki kematian mereka. Akan tetapi siapa? Beberapa hari kemudian, seorang kanak-kanak berusia 10 tahun datang mengantar dua buah surat kepadanya. Anak itu menceritakan pengalamannya. Dia putra seorang nelayan di tepi telaga barat, si O. Pagi tadi, seorang laki-laki setengah tua yang mukanya hitam dan tubuhnya tinggi besar menghampirinya ketika dia sedang mengail ikan di tepi telaga. Hei, anak baik, apakah engkau tahu di mana rumahnya Pek Liyong Eng? Anak yang disebut Asem itu tentu saja tahu. Nama besar Pek Liyong Eng dikenal oleh seluruh orang di sekitar telaga itu, dari kanak-kanak sampai orang tua. Siapa tidak mengenal pendekar yang dermawan itu? Saya tahu, rumahnya di Dusun Pek Liyong Eng kata anak itu dengan suara bangga. Bagus! Anak baik, maukah engkau mendapatkan upah sebanyak ini orang itu mengeluarkan uang tembaga yang cukup banyak, bahkan terlalu banyak bagi Asem yang anak keluarga nelayan miskin. Tentu saja saya mau kata anak itu, heran dan tidak percaya bahwa orang itu akan memberi uang sedemikian banyaknya. Bagus! Kalau begitu, berikan surat-surat ini kepada Pek Liyong Eng dan semua uang ini menjadi milikmu. Maukah engkau? Mau, tentu saja saya mau kata anak itu, melepaskan pancingnya saking girang hatinya. Nah, simpanlah surat ini baik-baik dan terimalah uang ini. Akan tetapi hati-hati kau, kalau engkau berbohong dan tidak menyampaikan surat ini kepada Pek Liyong Eng, aku akan datang lagi dan akan kuhancurkan kepalamu seperti ini. Orang itu meninju sebongkah batu sebesar kepala anak itu dan batu itu pun wancur. Tentu saja Asem menjadi pucat dan dengan suara gemetar dia berkata, akan saya sampaikan, saya tidak berani berbohong. Demikianlah keterangan Asem ketika dan menyerahkan surat kepada Pek Liyong dan menjawab pertanyaan pendekar itu. Ketika ditanya tentang gambaran orang itu, Asem hanya ingat bahwa orang itu tinggi besar bermuka hitam. Itu saja. Pek Liyong memberi upah, menyuruh Asem pergi dan dia lalu membaca dua buah surat itu. Tulisannya berbeda, namun adanya sama. Sebuah surat ditulis oleh Su Hang Ing, dan yang kedua oleh Kam Cian Li, dan keduanya memberitahukan bahwa mereka ditawan musuh di Lembah Wang Hor dan mereka mengharapkan pertolongan Pek Liyong. Hanya itu saja. Seperti yang dilakukan Liyong Pek Liyong tenggelam dalam lamunan ketika membaca kedua buah surat itu. Dua orang gadis yang pernah menjadi kekasihnya, yang mencintanya. Dia mendengar bahwa Su Hang Ing telah menjadi istri Song Teghin, dan Su Hang Ing adalah murid Butong Pai yang pandai dan lihai. Juga Kam Cian Li telah menjadi gadis hartawan di samping kakaknya, Kam Santing. Bagaimana kedua orang wanita itu kini menjadi tawanan musuh? Siapakah musuh itu? Tidak mereka sebutkan dalam surat. Dan dia tahu benar bahwa dua orang wanita itu amat mengagumi dan mencintanya, sehingga tidak mungkin mereka mau mencelakakan dia. Akan tetapi kenapa mereka membuat surat seperti itu? Padahal, jelas surat itu merupakan pancingan agar dia datang menolong mereka dan musuh itu tentu akan menyambutnya dengan perangkap. Pek Liyong masih terbenam dalam lamunan setelah menerima surat itu dan kembali dia merabah-rabah dagunya. Otaknya yang cerdik bekerja keras. Merupakan hal yang amat mencurigakan betapa dua orang wanita itu, Suhenging dan Kamcianli dapat menjadi tawanan dalam waktu yang bersamaan, dan keduanya juga bersama-sama menyurati dia. Yang seorang tinggal di dekat kota Chinan, yang kedua tinggal di nancang dekat Telaga Poyang, terpisah jauh. Bagaimana kini mereka dapat berkumpul sebagai tawanan? Apa yang membuat musuh-musuh itu menawan kedua orang wanita ini? Jelas, surat itu untuk memancingnya agar dia mau datang ke Lembah Wang Ho untuk menolong mereka. Akan tetapi mengapa kedua orang itu? Padahal, teman-temannya banyak. Mengapa justru mereka? Dia mengingat kembali pertemuannya dengan mereka. Su Hang Ing dijumpainya ketika dia bersama Leong Li membasmi Hexim Lomo dan Kam Chian Li dijumpainya ketika dia bersama Leong Li membasmi Siao Bin Chiu Kwei Dan Leong Li diserang oleh Taisan Ngot Kwei murid-murid mendiang Siao Bin Chiu Kwei Dalam suratnya, secara singkat Leong Li juga menyebut adanya nenek berpakaian merah yang amat liai yang membantu Taisan Ngot Kwei Ah, tidak salah lagi Tentu mereka yang mendalangi semua ini Sisa Kyo Lomo tinggal tiga Ang Isian Li Kim Petsu Chai dan Pe Bwe Chau Aong Siapa lagi kalau bukan mereka yang hendak membalas dendam atas kematian empat orang rekan mereka yang kubasmi bersama Leong Li Ini berbahaya mereka adalah orang-orang lihai yang amat jahat Tiba-tiba dia teringat Ketika dia bersama Leong Li membasmi Lam Hai Mo Ong dan Tia Tau Kui Bo juga ada dua orang yang terlibat yaitu Chian Hui dan Chu Sui In Kalau memang Sisa Kui Lomo hendak menangkap orang-orang yang terlibat tentu Chian Hui dan Sui In yang menjadi istrinya itu akan terancam pula Akan tetapi dia teringat betapa cerdiknya Chian Hui dan sebagai seorang panglima muda yang berkedudukan di Kota Raja kedudukannya kuat karena dia memiliki pasukan Selain itu Chian Hui jauh lebih lihai dibandingkan dua orang wanita yang ditawan musuh bahkan istrinya Chu Sui In yang murid Gun Lumpai lebih lihai lagi Agaknya kawanan penjahat tidak dapat menawan Chian Hui dan istrinya maka tidak ada surat dari mereka kepadanya Pek Kliung berpendapat bahwa bukan hanya dua orang wanita itu saja yang terancam bahaya seperti tertulis dalam surat mereka walaupun dia belum yakin apakah surat-surat itu tidak palsu melainkan juga Liong Li terancam bahaya dia harus bertindak dan karena sekali ini kalau perhitungannya tepat dia akan berhadapan dengan sisa Kiyulomo yaitu tiga orang datuk sesat yang lihai dia membutuhkan bantuan enam orang pelayan yang juga menjadi pembantunya juga boleh dibilang murid-muridnya karena dia telah menggembleng mereka menjadi pembantu-pembantu yang dapat diandalkan dan pandai ilmu silat juga cerdik dan setia cepat dia mengumpulkan enam orang pembantunya dan menceritakan kepada mereka semua yang terjadi lalu mengatur siasat dan membagi tugas enam orang pembantunya itu secara berpencar dia beri tugas untuk melakukan penyelidikan kelembah Wang Ho yang patut dicurigai menjadi sarang musuh-musuh itu kemudian menanti dia di sana siap untuk membantunya dia sendiri akan lebih dahulu singgah ke Lok yang di selatan sungai kuning Wang Ho untuk mencari Liong Li sebelum berangkat pula ke lembah Wang Ho di dalam surat kedua orang wanita itu hanya minta agar dia datang menolong mereka yang ditawan di lembah Wang Ho di perbukitan Heksan Bukit Hitam padahal perbukitan itu panjang dan luas maka harus diselidiki di mana kiranya sarang mereka yang menawan dua orang wanita itu bagaimana dua pasang suami istri dan kakak beradik yang ditawan itu sampai mau mengirim surat kepada Liong Li dan Pak Liong padahal mereka berempat adalah orang-orang gagah yang tidak akan sudi membantu penjahat untuk menjadi umpan dan memancing datangnya dua orang yang mereka sayangi dan hormati itu masuk dalam perangkap penjahat perkembangan yang tidak menguntungkan mereka telah terjadi di tempat tawanan itu baru sehari setelah menjadi tawanan di situ Sung Teg Hing dan Su Hang yang mendapat kebebasan walaupun selalu diawasi tak pernah menyianyikan kesempatan untuk meloloskan diri atau memerontak kalau perlu mereka melihat ketika kakak beradik datang sebagai tawanan pula dan ditempatkan di kamar nomor dua tak jauh dari kamar mereka mereka memang tidak saling mengenal akan tetapi dari sikap masing-masing mereka dapat saling menduga bahwa mereka berempat mempunyai nasib yang sama kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Su Hang yang melakukan pendekatan kepada Kam Qian Li para penjaga tidak melarang ketika dua orang wanita ini bercakap dan dalam percakapan itu dengan hati-hati mereka saling bertanya dan betapa kaget hati mereka bahwa mereka benar-benar mengalami nasib yang sama keduanya ditangkap untuk dijadikan umpan bagi Pek Liong dan Liong Li kita harus menggunakan kesempatan ini untuk meloloskan diri kita tidak boleh menjadi umpan untuk mencelakai Pek Liong dan Liong Li bisik Su Hang Engkau benar Nci akan tetapi bagaimana caranya mereka amat lihai kita tidak mungkin dapat menang tidak mungkin dapat lolos dari tempat ini jawab Kam Cian Li sambil berbisik pula kita harus berani mencoba memang kami berdua juga tertawan karena kalah oleh iblis betina itu dan tentu kakek yang menawan kalian itu lihai pula karena mereka adalah para tokoh Q Lomo akan tetapi kalau kita berempat bersatu tentu kita akan menjadi lebih kuat bagaimana mungkin kita berdiam diri saja dan membiarkan kita dijadikan umpan yang akan mencelakakan dua orang yang kita sayang dan hormati lebih daripada lain orang Cian Li mengangguk bangkit semangatnya tentu saja gadis yang masih selalu terkenang dengan penuh kerinduan kepada Pek Liong kekasih pertamanya itu tidak rela melihat Pek Liong celaka aku siap enci dan akan ku beritahu kakakku tapi kapan dan bagaimana malam nanti yang bertugas adalah penjaga penjaga biasa kita menyelingap keluar dan kita bunuh kalau ada penjaga yang mencoba menghalangi memang berbahaya akan tetapi siapa berani menjamin bahwa kita akan dibebaskan kalau Pek Liong dan Liong Li sudah terpancing ke sini kemudian kedua orang pendekar itu dapat mereka tangkap mungkin kita semua juga akan dibunuh daripada dibunuh seperti babi bukankah lebih baik mati seperti harimau yang melawan dengan gagah ucapan su su hang yang membakar semangat itu membuat kam cian li berkobar dan gadis ini lalu membisikan rencana untuk kabur itu kepada kakaknya dan hang ing juga membujuk suaminya dua orang pria itu pun akhirnya setuju karena mereka yakin apakah kalau pek liong dan liong li dapat tertawan atau terbunuh oleh para penjahat mereka akan dibiarkan pergi demikianlah malam itu kebetulan gelap gulita dua pasang pria wanita itu saling memberi isyarat lalu bersama-sama menyelingap keluar dari kamar mereka yang bertugas jaga di dekat kamar mereka masing-masing hanya dua orang dengan sigap dan tidak banyak kesukaran dua pasang tawanan itu dapat merobohkan empat orang penjaga itu dan merampas pedang mereka kemudian mereka menyusup-nyusup mencari jalan keluar melalui tempat-tempat yang gelap dalam kompleks bangunan itu keadaan nampak sunyi sehingga melegakan hati empat orang buronan itu mereka menyelinap dengan hati-hati dan akhirnya dapat tiba di dekat pintu gerbang di depan hanya dari pintu itulah mereka dapat melarikan diri karena pagar tembok yang mengitari perumahan itu amat tinggi dan di atas pagar tembok itu dipasangi besi-besi runcing tak mungkin melompati pagar tembok itu juga tidak ada tali yang panjang untuk memanjat satu-satunya jalan hanyalah menyerbu keluar melalui pintu gerbang sung teghin dan suhang ing mengintai dari sebelah kiri pintu gerbang sedangkan kakak beradika mengintai dari sebelah kanan jantung mereka berdebar tegang hanya ada dua kemungkinan sekarang berhasil atau selamanya gagal hidup atau mati mereka sudah nekat di pintu gerbang itu terdapat selosin orang penjaga kalau kepandaian mereka hanya biasa saja tentu mereka berempat akan mampu mengalahkan selosin orang itu dan ini berarti lolos sung teghin yang kini menjadi pimpinan memberi isyarat lalu bersama istrinya dia melompat keluar menyerbu ke arah para penjaga yang sedang mengobrol kakak beradik juga berloncatan keluar dan menyerbu tentu saja para penjaga menjadi kaget dan kacau balau namun seorang di antara mereka meniup peluit berkali-kali sedangkan teman-temannya melakukan perlawanan dengan golok mereka empat orang buronan itu mengamuk akan tetapi diam-diam mereka mengeluh karena ternyata selosin orang itu bukan lawan yang lunak dan dapat mereka robohkan dalam waktu singkat setelah bertempur beberapa lamanya mereka baru berhasil merobohkan empat orang tiba-tiba terdengar bentakan nyaring mundur kalian semua para penjaga mundur dan cepat mereka menyalakan lebih banyak obor untuk menerangi tempat itu ketika empat orang buronan itu mengangkat muka memandang mereka melihat lima orang yang bersikap bengis berdiri menghadang di depan mereka empat orang buronan itu merasa lega karena tidak nampak si sastrawan pakaian putih yang amat lihai itu tidak ada dua orang dari kiyulomo maka dengan nekat dan semangat berkobar empat orang buronan itu menggerakkan pedang rampasan dan menyerang ke arah lima orang yang berdiri menghadang itu mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka berhadapan dengan taisan nggo kwei yang lihai bukan main biarpun tingkat kepandain taisan nggo kwei belum setinggi tingkat kiyulomo akan tetapi jelas mereka ini jauh lebih kuat daripada empat orang buronan itu taisan nggo kwei tertawa mengejelek mereka sudah mencabut gelok dan menyambut serangan dua pasang tawanan itu dalam waktu belasan jurus saja empat batang pedang rampasan itu patah patah dan dua pasang tawanan itu pun roboh dan diringkus kembali dalam mereka didorong masuk ke dalam kamar dalam keadaan terbelanggu dan kamar mereka dikunci dari luar gagalah usaha pelarian itu dan pada keesokan harinya mereka berempat diseret satu demi satu dihadapkan kepada Kim Pitsiu Chai Ang Isian Li dan Pek Bwe Choa Ong sedangkan Taisan Nggo Kwei juga hadir di ruangan itu biarpun dihadapkan seorang diri saja di depan pimpinan gerombolan penjahat itu empat orang gagah ini tidak bersikap takut dengan gagah mereka itu memiliki sikap yang sama yaitu menentang dan tidak sudi dijadikan umpan untuk memancing datangnya Pek Liong dan Liong Li Ang Isian Li tidak menjadi marah-marah seperti dua orang rekannya menghadapi kekerasan kepala empat orang itu ia memerintahkan kepada Taisan Nggo Kwei untuk menghadapkan para tawanan itu sepasang pertama dimulai dengan pasangan suami istri Song Tek Hinn dan Su Hang Ing setelah dua orang yang terbelenggu ini dihadapkan mereka suami istri itu berdiri tegak dan memandang dengan mata penuh kemarahan dan kebencian sedikit pun tidak mau tunduk Ang Isian Li lalu berkata kepada mereka kalian berdua suami istri memang mengagumkan sekali dan pantaslah menjadi sahabat-sahabat baik Pek Liong dan Liong Li akan tetapi sikap kalian ini hanya merugikan kalian sendiri kami hanya menghendaki agar kalian menulis surat dan minta pertolongan kepada Pek Liong dan Liong Li itu saja kenapa kalian berkeras kepala menolak apakah kalian lebih suka mati daripada menuruti permintaan kami dan mendapat kebebasan setelah itu kami tidak takut mati bentak Su Hang kami mati daripada harus mengkhianati Pek Liong dan Liong Li kata pula Song Tek Hin dengan sikap gagah Ang Isian Li terkekeh genit bagus bagus kalian memang gagah perkasa akan tetapi dengarlah baik-baik buka telinga dan perhatikan kata-kataku kalau kalian mau menulis surat yang kami butuhkan itu setelah Pek Liong dan Liong Li dapat kami bunuh kalian akan kami bebaskan dan ini janji seorang datuk persilatan yang tidak akan kami langgar akan tetapi sebaliknya kalau kalian berkeras tidak mau bekerja sama dengan kami terpaksa kami akan melakukan hukuman yang akan membuat kalian menyesal telah dilahirkan di dunia ini kami tidak takut seru suami istri itu hampir berbareng benarkah dengar pertama aku akan menyiksa si suami di depan si istri dengan membuntungi seluruh jari tangan dan kakinya satu demi satu kami akan menyiksanya akan tetapi membiarkan dia hidup agar dia dapat menyaksikan ketika kami menyuruh anak buah kami memperkosa si istri di depan si suami sampai si istri mati sung teg hin dan su hang ing menjadi pucat mendengar ini akan tetapi mereka masih berusaha mengeraskan hati gerpak kosong teriak mereka ang isian li dengan cerdiknya menggiring suami istri itu ke tepi jurang kengerian dengan ancaman ancaman yang lebih mengerikan daripada maut sampai akhirnya mereka tidak tahan dan tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali menyerah dan membuatkan surat itu sung teg hin menulis surat kepada he leong li dan su hang ing menulis surat kepada pe suami istri itu ditawan musuh di pegunungan hitam lembah sungai kuning demikian pula dengan kakak beradik kam mereka kalah jauh dalam hal siasat oleh kiyulomo dan akhirnya semangat mereka pun dapat dipatahkan dan untuk saling menjaga kakak beradik ini terpaksa membuat pula surat seperti yang telah dilakukan suami istri itu empat orang ini tidak dapat terlalu disalahkan mereka bukan orang-orang yang suka berhianat demi keuntungan sendiri akan tetapi di bawah ancaman mengerikan itu tentu saja mereka tidak berdaya apalagi mereka berpikir bahwa orang-orang sakti seperti pek liong dan liong li tidak mungkin dapat dijebak begitu saja bahkan damdia mereka mengharapkan agar sepasang pendekar sakti itu benar-benar akan dapat menolong dan membebaskan mereka bagaimanapun juga isian li memegang janji setelah dua pasang tawanan itu menulis surat mereka pun dibebaskan berkeliaran di perumahan yang terkurung tembok tinggi dan terjaga kuat itu tidak lagi dibelenggu memang bagi tiga orang tokoh kiyulomo empat orang ini tidak ada artinya yang penting bagi mereka adalah pek liong dan liong li dua pasang tawanan itu hanya umpan dan kalau sudah tidak dibutuhkan lagi dilepas juga tidak mengapa bagi mereka walaupun kini mereka bebas dalam perumahan itu tetap saja dua pasang tawanan itu selalu merasa gelisah dan tidak berani lagi mencoba untuk melarikan diri mereka mereka gelisah dan perasaan hati mereka tegang menanti munculnya pek liong dan liong li gelisah membayangkan betapa kedua orang yang mereka sayang itu akan tertangkap pula dan disiksa dibunuh di depan mati mereka sesosok bayangan putih berkelebat dan lenyap di balik pagar tembok yang mengelilingi pekarangan rumah mungil milik hek liong li kalaupun kebetulan ada yang melihatnya pada senjah hari itu tentu orang ini akan mengira bahwa bayangan putih yang berkelebat itu bukan manusia saking cepatnya gerakan orang itu padahal bayangan putih itu adalah pek liong yang tan chin hei sebelum dia pergi melakukan penyelidikan kepegunungan hitam di lembah wong ho sungai kuning dia ingin berkunjung lebih dulu ke tempat kediaman liong li akan tetapi seperti sudah diduganya tentu terjadi sesuatu pula dengan liong li dia melihat tempat itu sunyi dan kosong ketika beberapa kali dia melewati jalan di depan rumah itu dan pintu gerbang depan tertutup maka pada senjah hari itu dia pun menyelinap dan melompati padar tembok yang tinggi dengan gerakan ringan dan cepat sehingga tidak ketahuan orang lain begitu menghampiri halaman depan dia terbelalak memandang ke arah kolam ikan di halaman depan biasanya dia amat menyukai kolam terutama arca putri menunggang angsa arca yang buatannya halus dan indah sekali kini hanya tinggal batu berserakan arca itu telah pecah berantakan dan agaknya liong li tidak sempat membangun kembali arca itu bahkan membiarkan batu-batu bekas arca itu berserakan tentu telah terjadi sesuatu yang hebat pikirnya dan hatinya mulai khawatir tidak mungkin liong li tertimpa bencana tempat ini sunyi jelas ditinggalkan dan tidak ada manusianya sembilan orang pelayan liong li juga tidak berada di situ ini hanya berarti bahwa liong li menghadapi peristiwa besar seperti diceritakan dalam suratnya kepadanya peristiwa besar yang membutuhkan seluruh tenaga liong li untuk menghadapinya dibantu oleh sembilan orang pelayannya tak salah lagi tentu liong li menerima pula surat-surat seperti yang diterimanya dari hang ing dan cian li tanpa ragu lagi pek liong menghampiri sebuah arca singa yang berada di sebelah kiri pintu beranda dikerahkannya tenaganya dan didorongnya singa batu itu dengan tangan kanan ketika arca itu miring dia mengambil sehelai surat di bawahnya itulah tempat rahasia kalau liong li meninggalkan pesan kepadanya yang hanya mereka ketahui berdua dia segera membacanya tepat seperti yang diduganya liong li menerima surat dari song teg hin dan kham santing yang isinya sama dengan surat dari hang ing dan cian li kepadanya kedua orang pria itu ditawan di pegunungan hitam lembah sungai kuning dan mereka mohon pertolongan dari liong li pek liong merabah dagunya ini berarti bahwa suami istri song teg hin dan su hang ing juga kakak beradik kam tertawan semua makin jelaslah kini bahwa yang berada di belakang semua peristiwa ini yang menjadi dalangnya tentu seorang di antara sisa kiyulomo atau mungkin bahkan ketiga tiganya yang ditawan adalah teman-teman yang pernah terlibat ketika dia dan liong li membasmi orang-orang kiyulomo dan basmi lem hai moong dan tiatou kuibo dalam peristiwa bayangan iblis terlibat pula cian hui dan cu sui kenapa kedua orang yang kini menjadi suami istri itu tidak tertawan dia harus cepat menghubungi cian hui di kota raja karena khawatir akan keadaan panglima muda dan istrinya itu pek li melakukan perjalanan cepat ke kota raja dia tidak khawatir akan keadaan li li karena dia percaya sepenuhnya akan kelihayan dan kecerdikan li apalagi ia dibantu oleh sembilan orang pembantunya para gadis yang amat lihai itu dia lebih mengkhawatirkan keadaan cian hui setelah tiba di kota raja dia langsung ke rumah panglima muda itu dan betapa lega hatinya melihat cian hui dan cu sui menyambutnya dengan gembira suami istri itu tidak kalah lega dan gembiranya melihat pendekar pujaan mereka dalam keadaan selamat dan sehat air tayyap engkau sudah menerima surat kutanya cian hui dengan heran karena menurut perhitungannya utusannya yang mengirim surat itu tentu belum tiba di tempat kediaman pendekar ini pek liong menggeleng kepala dan pandang matanya yang serius membuat suami istri itu dapat menduga bahwa tentu telah terjadi sesuatu yang penting maka mereka segera mempersilahkan pendekar itu untuk masuk dan diajak bicara di ruangan sebelah dalam setelah mereka semua duduk dalam ruangan tertutup itu pek liong segera bertanya cian kun apakah tidak terjadi sesuatu kepada kalian berdua dia memandang kepada cu sui wanita yang pernah jatuh cinta kepadanya ini dan yang kini menjadi istri cian hui dan kabarnya telah mempunyai seorang putera masih nampak cantik jelita akan tetapi wajah yang cantik itu kini dibayangi kegelisahan benar dugaanmu tayyap pek bwe coa seorang di antara kio lomo telah datang untuk melawanku akan tetapi masih untung kami dapat menghindarkan diri kata cian hui dan dia pun menceritakan peristiwa yang menimpa dia dan istrinya diam-diam pek kliung bersyukur dan kagum akan kecerdikan panglima ini sehingga usaha seorang di antara kio lomo itu gagal setelah terjadi peristiwa itu aku menduga bahwa tentu tayyap dan lihyap terancam bahaya pula maka cepat-cepat aku menulis dua pucuk surat untuk kalian dan mengirimkannya melalui seorang pembantu dengannya syukur bahwa tayyap dalam keadaan selamat dan entah bagaimana dengan hek kliung li mudah-mudahan ia pun dalam selamat dengan singkat pek kliung menceritakan tentang penyerangan yang dilakukan musuh kepadanya dan kepada kliung li juga tentang surat-surat yang menyatakan bahwa dua pasangan yang menjadi sahabat-sahabat baik dia dan li telah menjadi tawanan dan mereka itu minta pertolongan dia dan li li diceritakannya pula bahwa ketika dia singgah di rumah li li pendekar wanita itu telah pergi bersama sembilan orang pelayannya yang lihai mendengar ini cian hui menjadi khawatir sekali air jelas bahwa surat-surat itu tentu dimaksudkan untuk memancing tai hiap dan li hiap untuk datang ke tempat mereka ditawan di mana tempat itu di pegunungan hitam berbahaya sekali dan sejak dahulu memang terkenal menjadi tempat pelarian para penjahat yang menjadi buronan kata cian hui akan kurundingkan dengan para panglima dan kalau perlu kami akan memimpin pasukan besar untuk membasmi gerombolan mereka katanya penuh semangat jangan dulu cian kun kata pe li akan tetapi kenapa engkau melarangnya tai hiap keadaan dapat berbahaya sekali karena menurut dugaanku bukan hanya pewe cho aong seorang yang menjadi dalangnya mungkin sekali semua sisa kilomo yaitu dia kim pet siu chai dan ang isian li telah mengambil keputusan untuk membalas dendam kepada tai hiap dan li hiap dan ini bisa berbahaya sekali mereka pantas dibasmi dengan kekuatan pasukan